Rudal Exoset SSN yang mempunyai jangkauan 180-200 km Halo Sobat Pal, selamat datang di Katal, Katal Pal Nah, kembali lagi bersama saya dengan Devi Anggira ini Nah, sekarang aku lagi ada di salah satu gedung tertua di PT Pal Indonesia Persero Dan kalian bisa baca aku di mana ya, yaitu di Divisi Kapal Perang Nah, tetapi di kesempatan kali ini, aku lagi tidak mau membahas tentang gedung bersejarah yang ada di PT Pal Indonesia Persero Tapi aku ingin membahas tentang salah satu proyek kapal yang sedang dikerjakan PT Pal Indonesia Persero Salah satunya di Divisi Kapal Perang, yaitu Kapal Cepat Rudal 60 Meter Sobat Pal, pada penasaran nggak sih tentang proyek Kapal Cepat Rudal ini? Saksikan bersama yuk wawancara saya bersama Bapak Bambang Junaidi, selaku Kepala Proyek KCR 60 Meter Yuk! Saksikan bersama saya Bapak Bambang Junaidi, selaku Kepala Proyek KCR 3 dan 4 Nah, jadi PT Pal pertama kali membangun kapal KCR 60 Meter itu adalah pada saat pembangunan KCR P1 yaitu platform KCR 60 Meter sebanyak 3 unit yaitu yang diberi nama KRI Sampari, KRI Tombak dan KRI Alasan di mana proses pembangunan melaksanakan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Kemudian, selanjutnya pada tahun 2016 kita melaksanakan pembangunan platform KCR 60 Meter sebanyak 1 unit, yaitu KRI Kerambit dan dilanjutkan dengan kontrak pengembangan platform KCR 60 Meter tahun 2017 dan untuk platform KCR 60 Meter itu kita selesaikan di tahun 2018 dan selanjutnya untuk penyelesaian kontrak pengembangan platform KCR 60 Meter kita selesaikan di tahun 2019 Kemudian, pada tahun 2019 kita melaksanakan kontrak Sewako untuk KRI Alasan dan KRI Kerambit di mana saat ini kita masuk ke proses yang proses desain dan proyek ini akan diselesaikan di tahun 2022 Selain itu, saat ini PT Pal juga mengejarkan proyek KCR 56 yaitu terdiri dari platform dan sudah diungkapi dengan Sewako dan juga akan diselesaikan di tahun 2022 dan saat ini sudah memasuki proses produksi Jadi pengunggulan KCR produksi PT Pal itu adalah dalam hal stabilitas kapal yang sangat baik Hal ini disebabkan karena untuk proses desain kita menggunakan software NAPA yang berdesensi resmi dan juga didukung oleh tenaga engineer yang bersertifikat NAPA dan untuk pembuatan video production drawing kita menggunakan cadmetik dimana dapat menghasilkan perhitungan berat dan posisi dari pada peralatan yang akan dipasang sehingga penentuan titik G itu akan akurat untuk sistem sensor yang akan dipasang di KRI Alasan dan KRI Kambut ini terdiri dari sensor untuk navigasi mengikuti pada navigasi sistem navigasi yang terdiri dari GPS, Speed Lock, Weather System, ICE atau Automotive Identification System dan juga Time System dimana semua peralatan ini terinteraksi dengan DDIU Distribution Data Unit kemudian untuk sensor untuk pembatan mengikuti surveillance radar yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengetahui posisi dan data daripada target yang ada di sekitarnya kemudian juga dilengkapi dengan IFX yang berfungsi untuk menganalisa target sehingga bisa diketahui target tersebut kawan atau lawan dan selanjutnya juga dilengkapi dengan EO Fire Control System yang berfungsi untuk tracking target dan mengarahkan senjata dan juga dilengkapi dengan data link dan ESM yang berfungsi untuk menganalisa emisi dari radar lawan ada pun untuk sistem senjata meliputi main gun yang lebih berlima puluh yang menggunakan Mk3 yang mempunyai jarak tembakan sampai dengan 17.000 meter kemudian untuk rate of fire nya itu 220 kron per menit dan kecepatan dari muscle 2035 meter per second kemudian berikutnya ada senjata-senjata anugerah adalah rudal exoset SSN yang mempunyai jangkauan 180 sampai 200 km dan juga dilengkapi dengan decoy yang berfungsi sebagai pengamanan kapal terhadap rudal anti kapal ini kok lumayan banyak untuk sensor senjata dan sistemnya iya betul dan ini semua sensor peralatan sensor dan senjata ini saling terintegrasi dan semuanya terkontrol di GMS atau combat management system yang terletak di ruang CIC atau BIT atau pusat informasi tempur untuk spesifikasi teknis untuk KCR base 1 itu tidak sama kalau dibandingkan dengan KCR base 2 dan base 3 dimana di KCR base 1 kecepatan maksimal 28 knot dalam kondisi half load sedangkan untuk KCR base 2 dan base 3 mempunyai kecepatan 28 knot untuk full load selain itu untuk KCR base 2 dan base 3 itu juga sudah dimengkapi dengan Finister Leaser yang berfungsi untuk meredam perusahaan kapal kemudian Seawake Street and Plane dan untuk cathodic protection ini adalah menggunakan ICCP Infraged Current cathodic protection jadi untuk pengembangan desain itu sesuai dengan yang dihasilkan data yang diperoleh dari KCR base 2 sudah dilaksanakan improvement untuk desain lambung kapal yang mana akan diaplikasikan di KCR base 3 atau KCR 5 dan 6 dimana lambung kapal akan diramping dan bagian buditan kapal akan dibentuk sedikit rupa sehingga akan berfungsi sebagai stereo wedge dari tantangan sebagai kapal utama itu adalah harus bisa memastikan bahwa seluruh kegiatan itu bisa dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sehingga proyek ini akan bisa diselesaikan tidak melebihi daripada batas waktu yang sudah terdetapkan dalam kontak dengan tetap memperhatikan terhadap kualiti, cost, delivery, dan safety. Ya jadi sukanya itu adalah dengan melihat semua kerja yang tinggi dari seluruh unit kerja yang terkait dan juga oleh tim yang solid sehingga dengan demikian maka apabila ada permasalahan kita akan dengan cepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. nah bukanya itu namunnya pada waktu commissioning dimana sebelum commissioning itu commissioning engineer akan melakukan inspeksi nah apabila ada koreksi yang harus digunai maka tantangannya itu harus bisa diselesaikan secepat mungkin artinya dalam hari itu juga karena dalam hal ini mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh commissioning engineer dan apabila ini terlampaui maka mereka akan pulang karena umumnya juga mereka datang pulang pergi yang mau tau-tau kerja selesai atau tidak begitu waktunya lewat habis udah dia akan pulang dan untuk panggil lagi ini bisa kita harus menyesuaikan jadwal mereka nah ini yang sulit sehingga untuk itu kita mau gak mau mengupayakan semaksimal mungkin hari itu juga harus kita selesaikan jadi proses pembangunan di masa pandemi ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditatukan oleh pemerintah dan perusahaan yaitu dengan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak untuk itu pun perusahaan sudah membagikan masker ke seluruh karyawan menerima fasilitas cuci tangan, kantor kantor, bahkan di bekel-bekel pun sudah kita fasilitasi dengan alat untuk cuci tangan dan juga sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan tersebut oke jadi dengan sudah dilengkapinya sistem sensor dan persenjataan maka untuk KRI alasan dan kerambir ini sudah bisa melaksanakan empat fungsi militer yaitu satu anti kapal permukaan atas air atau anti service power pair yaitu bisa menggunakan main gun atau rudal air subset ESM kemudian yang kedua yaitu mampu terhadap serangan anti serangan udara atau AAW yaitu bisa dengan menggunakan main gun atau dengan decoy kemudian electronic warfare dengan menggunakan decoy dan NFPS atau naval gun fire support untuk tembakan bantuan berdarah itu bisa menggunakan main gun atau SSN ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang KCR kemudian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sobat pal gimana nih setelah mendengar penjelasan lebih lanjut dari kepala proyek KCR tentang sejak raw, desain, dan sistem sensor senjata di KCR 60 meter buatan PT pal keren kan? nah seperti yang dijelaskan oleh Pak Bambang juga salah satu senjata yang dipasang di KCR 60 meter ini ada main gun dengan menggunakan kaliber 57mm MK3 dengan jangkauan tasaran hingga mencapai 17.000 meter dan dengan rate of firenya mencapai 220 round per menit eits tapi gak hanya itu aja loh sobat pal ada juga senjata SSN atau surface to surface missile atau yang biasa dikenal juga dengan rudal antikapal dengan jangkauan sasaran hingga mencapai 200 km nah aku tambah yakin banget nih kalau sobat pal semakin penasaran kan tentang KCR 60 meter ini karena itu jangan melewatkan ya obrolan seru tentang bagaimana KCR 60 meter ini menjaga perairan laut Indonesia di Palko umum uh 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 selamat menikmati